Oke teman-teman semua kita ketemu kembali di jackpot kali ini Gue main ke rumahnya si Alex Uuuuh Gukup Gukup gak ngeliat muka lu sih gak enak Nah Plek apa kabar Plek Baik-baik Pak Jul Puasa aman Plek Puasa sejauh ini Alhamdulillah aman Lancar Lancar bolong ya Ojo dong Oke Seperti tema di jackpot sebelumnya Di bulan ramadhan gue berusaha nemuin para mu'alaf Yang kebetulan profesi mereka adalah seniman Atau apa aja lah yang penting seniman seperti itu Plek Gimana kehidupan bermusikan masih kan Plek ya Permusikan sementara ini online aja via online Via online Ada berapa kali main cuman ya paling 3 bulan sekali gitu Keren Pak Kupule ini basisnya Alph men Kalau ada yang belum tau ya Selain Alph Nugi apa aja Plek Dulu sempet jadi additional basis buat Baim Bass Jam Oh iya Baim Sama Tere juga Baim Bass Jam Tere Baim masih terus jalan atau gimana Sama Baim masih juga Baim Trio Oh iya Ramah Ramah Keren Format solo Pakai kita bertiga Pakai Pakai Siap Plek gue mau nanya cerita awal pertama kali sebagai seorang Mu'alaf Oh iya benar Gak apa ya Boleh boleh Gimana cerita ya Plek Gue Mu'alaf tuh tahun 2000 Oke Dan 2000 Tapi sebelumnya Perjalanannya panjang tuh Ada masa-masa dimana gue Sampai tidak beragama Terus juga Tidak percaya Tuhan juga sempet Jadi proses pencarian lah Bentar Atis Atis Bukan katis Tapi lumayan Tidak apa namanya Ya istilahnya kayak apa gitu ya Pokoknya Tidak percaya dengan agama-agama yang ada gitu sempet Bentar itu apa yang memicu Agnostik Agnostik istilahnya Apa yang memicu lo sampai Gak percaya agama atau apa waktu itu Awalnya mungkin pencarian diri sendiri ya Jadi Proses waktu Biasanya kalau umur-umur sekitar 20-an tuh Biasanya kan manusia itu mencari Sesuatu Yang disebut dengan makna Makna hidup kan Jadi Prosesnya gue tuh Waktu itu kebetulan juga Karena kuliah di Psikologi UI Terus juga kos Terus kita ketemu dengan Masiswa dari berbagai jurusan Sastra Terus segala fisik Terus jadi kita banyak diskusi soal Agama Politik Filsafat gitu Jadi dari situ jadi banyak Banyak masukkan kan Oh jadi agama kayak gini Seperti ini gitu Karena awalnya kan gue bener-bener blank tuh Karena dari kecil TK Sampai SMA tuh Sekolahnya Katolik Artinya Iya oke Jadi Jadi bener-bener gue Sorry aku potong Keluarga dari keluarga Katolik Atau gimana Keluarga Katolik Oke Aku pengen Ketemu sama temen-temen Sekosan di mahasiswa Terus banyak ketemu tentang Ajaran agama-agama lain Enggak maksud gue Kenapa Apakah Karena cuma bingung Terus kemudian Ah gue gak percaya agama nih Atau gimana Awalnya karena mungkin Menemukan beberapa yang Tidak terjawab ya Jadi kayak Kan banyak pertanyaan tuh Iya Kenapa ini Apakah harus ini Gini-gini gitu Misalnya bisa di Apa yang real gitu Ternyata gitu Apa hal apa gitu Misalnya yang bikin lo Sampai begitu Misalnya soal Apa namanya Ada Berbagai Tulisan yang di Kitab gue yang lama tuh Iya Ada beberapa yang Tidak sinkron gitu Misalnya Ya Mungkin lebih detail Tapi Gak perlu diomongin keli-li Lebih personal Tapi intinya Banyak yang dipertanyakan gitu Terus gue Berusaha Mencari jawaban Kelinggungan gue yang dulu Agama yang dulu Iya Dan Tidak menemukan jawaban Yang memuaskan gitu Oke Terus Jadi akhirnya Gue mempelajari Berbagai macam Itu awalnya dari Filsafat ya Oke Jadi Filsafat kan dulu Ada Waktu kuliah tuh Ada pelajaran Filsafat Kita belajar tentang Filsafat dari Jamannya Plato Ya Sampai Nietzsche Sampai yang Mereka bener-bener Mempertanyakan Kenapa manusia Gini-gini Gini gitu Apakah ada yang Menciptakan Segala macam gitu Iya Akhirnya Dengan belajar Filsafat Akhirnya membuka Terus juga Banyak menemukan juga Di Filsafat itu Ada yang Ada yang Minusnya juga Gitu Jadi misalnya Tokoh-tokoh Filsafat yang Dulu Menyatakan bahwa Tuhan itu Gak ada gitu Mereka hidupnya Malah Kebanyakan Sengsara gitu Oke Jadi gak bahagia gitu Pas gue baca sejarah hidupnya Kok mereka Seperti gini gitu Gue menemukan Yang paling final itu adalah Sebuah Kumpulan puisi Punya M.H. Anu Najib Oke Judulnya Seribu Masjid Satu Jumlahnya Seribu Masjid Satu Jumlahnya Bukunya Cak Nun Itu dia Isinya puisi ya Iya Pas gue baca puisi itu Di Di bukunya Cak Nun itu Isinya adalah Islam itu Damai Jadi isinya Tentang orang bagaimana Dari kegiatan dari Subuh Terus Secara hubungan dengan Sesama manusia Hubungan dengan pencipta gitu Beda dengan yang Sebelumnya gue pelajari Akhirnya kalau Islam itu adalah Agama yang pedang gitu Jadi Radikal Radikal Keras Keras Pas gue baca buku Cak Nun Oh ternyata Islam seperti ini Beda Akhirnya mulai dari situ Awalnya tuh Jadi membuat gue lebih Memperdalam lagi Beli buku-buku Tentang Islam Tentang kisah Nabi Dan selam Sampai gue nanya-nanya sama Beberapa temen Ada juga seorang ustadz yang di Tempat kos gue dulu di Dapok Kita banyak diskusi gitu-gitu Sampai akhirnya memutuskan Untuk Pindah gitu Jadi artinya Sebelum memutuskan Untuk Islam Kamu udah Survei dulu gitu ya Artinya dari semua Apa ajaran itu Oke Tentunya Setelah memilih Islam Pasti Untuk Apa namanya Disclaimer bahwa Lu Islam pasti Gak mulus pasti Atau mulus-mulus aja Atau gimana Ya awalnya Awalnya ditentang ya Terutama keluarga 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 menentang karena Mempertanyakan Kenapa sih Harus pindah gitu kan Ya jawabannya mungkin gak bisa Ini-gini Mereka pasti udah Punya set Mindset tertentu kan Jadi Jalin aja Jalanin lama-lama juga Agar mereka Nerima juga Bisa Bisa nerima Berapa lama Penyesuaian Menjelaskan ke mereka Sampai akhirnya Bisa menerima Gak terlalu lama sih Paling sekitar 2-3 tahun gitu Oke Iya dari awalnya Lumayan juga Mutuskan 2-3 tahun Oke Setelah Islam Kemudian Menjalani Sebagai seorang muslim Sampai detik ini Udah berapa lama Berarti itu ya 2021 tahun 2021 tahun Apa yang Kamu rasain Ketika Akhir-akhir ini Itu kan kita Gak bisa Nentup mata Nentup telinga Banyak sekali Kejadian Yang Membawa-bawa Isu Segala macam itu Membawa-membawa Agama ke dalam Ranah-ranah Kehidupan Bersosialisasi Secara general Iya kan Banyak kejadian Itu tanggapan Gimana Ya seperti Ya banyak kan Maraknya Organisasi Yang berbasis Agama tertentu Dan sebagainya Dan sebagainya Itu sebagai seorang Mu'alaf Aku meyakini Pasti ada Pertanyaan Dalam hati Kok jadi begini Sih zaman sekarang Apakah ada itu Atau enggak Sebenarnya malah Jadi Lebih Apalah Maksudnya Kalau dulu Gue belajar Islam Yang sesuatu Yang damai Begitu sekarang Banyak yang Kayaknya Semacam ini Semacam Gerakan Gerakan Bahwa Islam Itu keras Kalau macam Jadi Sebenarnya gue liat Itu mungkin Dalam setiap Agama Pasti ada Berbagai Ini kan Masab Atau kubu Aliran Aliran Gue tetap Malah Jadi gue Malah Semakin Yakin Kalau gue Di jalan gue Bahwa gue Belajar Islam Seperti ini Bukan yang gitu Karena gue udah tau Yang dulunya Seperti apa Gue udah tau Oh udah kebayang Dari dulu sebenarnya Kebayang Kan dulu sebenarnya Kalau yang Gerakan-gerakan Yang keras Itu gue udah Pelajarin dulu Yang gue tau Islam seperti ini Yang keras-keras Dari gue Kecil kan Yang keras Radikal Terus Tapi begitu gue baca Bukunya Cak Nun Ini yang membedakan Islam seperti ini Jadi Oh yang itu berarti Nggak bener Bener yang ini Berarti Keyakinanmu itu Seperti itu Sejauh ini Kalau Semua Mu'alaf Kayak Lu Asik Tiru nih Pakuplek Santai Kayak gitu Oke Dalam Menjalani Ber Apa namanya Ber Kehidupan Sebagai seorang Muslim Setelah tadi 2-3 tahun Berusaha untuk Bisa menjelaskan Keluarga Dan akhirnya menerima Apa Ada hal lain Yang Apa ya Namanya Membuat Kamu Jadi Semakin Menjalani hidup Semakin Enjoy Apa ada Dari tadinya Kamu seorang Apa dulu Protestan Katolik Apakah ada Beda Atau apa Atau Biasa saja Sebenarnya Kalau dari Setelah Kita Semakin Mempelajari Islam Sebenarnya Dari ajaran Katolik Itu Tidak beda Jauh Oke Jadi Dari segi Ajaran Kebaikannya Terus Semacam Apa namanya Kedamaian Sebenarnya Tidak beda Jauh Jadi Itu pun Udah ada Di agama Sebelumnya Udah ada Sebenarnya Cuman Lebih lengkap Lagi Di Islam Lebih lengkap Menjelaskan Tentang Bagaimana Kita Misalnya Kayak Sholat Terus Pada Waktu Tertentu Kalau dulu Katolik Bebas Sebenarnya Ada juga Waktu Gue dulu Sempat Ikut Semacam Retret Jadi Semacam Majelis Kita Semacam Pengajian Tapi Selama Tiga Hari Kita Di Villa Memperdalam Tentang Keimanan Itu Ada Jadi Ada Jam Jam Jadi Jam Misalnya Jam Tiga Siang Sembayang Apa Terus Subuh Sembayang Apa Jadi Ini Sama Kayak Sholat Lima Waktu Sebenarnya Cuman Nggak Dilakukan Pariserat Kita Di luar Rat Itu Jadi Kalau Di luar Bebas Tapi Kalau Di Islam Kan Udah Jelas Aturannya Waktu Waktunya Terus Waktu Waktu Itu Sebenarnya Secara Apa Namanya Secara Jam Biologis Manusia Itu Ternyata Ada Pengaruhnya Jadi Pagi Kita Sholat Terus Jam Siang Selain Segi Biologis Kesehatan Juga Lebih Menjaga Keimanan Kita Jadi Selalu Ingat Setiap Hari Pasti Kita Ingat Lima Kali Berdoa Sama Pencipta Kalau Dulu Kadang 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 Tidak Berdoa Tidak Apa Apa Jadi Suka Lupa Kalau Kita Itu Sebenarnya Punya Pencipta Oke Bisa Dibilang Kalau Aku Boleh Nyimpulin Berarti Ini Semua Berawal Dari Sosok Cak Nun Atau Karya Cak Nun Tadi Yang Membuat Kamu Jadi Sama Satu Orang Lagi Teman Jadi Ada Teman kuliah Dulu Waktu Kuliah Kuliah Psikologi Kita Ada Namanya Praktek Kuliah Di Psikologi Ui Album Terkuning Jadi Dulu Waktu Kita Praktek Waktu Itu Ngetes Sebuah SMA Di Daerah Kita Kesana Terus Di Tempat Makan Teman Teman Gue Lagi Sholat Maghrib Yang Lagi Istirahat Kan Gue Duduk Disini Teman Lagi Sholat Gue Ngeliatin Korasnya Damai Banget Lihat Dia Sholat Itu Salah Satu Yang Bikin Gue Makin Berkesan Hidayahnya Disitu Disitu Baru Baca Buku Caknun Oke Ini Tentang Caknun Berarti Selain Buku Buku Caknun Apakah Kamu Akhirnya Juga Istilahnya Berguru Secara Karyanya Caknun Dalam Menuju Proses Ini Waktu Itu Berguru Langsung Terserah Apakah Ketemu Caknun Langsung Atau Belum Mengikuti Jejak Pengajian Pengajian Caknun Apa itu Nama Iyah Atau Gimana Itu Paling Kalau dulu Belum ada Semacam Youtube Jadi Pasti Gue baca Buku-bukunya Buku-buku Caknun Terus Keluaran Yang Dari NU Yang Maksudnya Islamnya Lebih Moderat Gue Banyak Baca Apa Ini kan Istilahnya Kamu itu Sosok Idola Dari Caknun Apa Kamu Yang Lihat Dari Sosok Caknun Yang Dilihat Adalah Ceplas Ceplas Jadi Dia Benar Benar Apa Namanya Bebas Bebas Tapi Ada isinya Jadi Dia Kayaknya Ngomong Kayak Ngasal Cuman Kalau Kita Pelajarin Oh Maksudnya Ini Jadi Sebenarnya Jadi Lebih Jadi Sebenarnya Kalau Kita Belajar Sama Seseorang Itu Kayak Guru Gitu Lebih Mudah Menangkap Kalau Dengan Guru Yang Apa Adanya Gitu Bukan Yang Kaku Yang Harus Gini Satu Arah Tapi Kita Kayaknya Lihat Gurunya Sembarang Cuman Sebenarnya Kalau kita Lihat Intinya Oh Sebenarnya Maksudnya Ini Gini Gini Jadi Lebih Dinamis Lebih Meresap Jadi Dengan Dia Yang Melak Dengan Dia Yang Diomongin Itu Emang Benar Terjadi Keseharian Kita Juga Jadi Bukan Semacam Cuman Semacam Teori Caknon Wow Ini Semua Berarti Kara-kara Caknon Bisa Aku Bilang Ini Kamu Masuki Jadi Seorang Muslim Itu Ya Awalnya Buku Itu Seribu Masjid Satu Jumlanya Sampai Sekarang Kamu Masih Mengikuti Karya-karya Caknon Puisi Dulu Puisi Sekarang Sering Lihat Di Youtube Kebetulan Berapa Teman Kayak Kayak Sering Ikut Sama Mas Beben Mas Beben Mas Kebetulan Dia Aktif Sama Caknon Caknon Mas Beben Tapi Gue Belum Sempat Ikut Langsung Pengen Si Kapan Kapan Kalau Misalnya Diajak Amin Amin Aku Belum Pernah Ngikutin Maian Tapi Aku Juga Ngikutin Maia Maia Caknon Di Channel Youtube Asik Terus Sekarang Bagaimana Biasalah Pertanyaan Di musim Pandemi Ini Tentunya Semua Orang Punya Kisah-kisah Sendiri Di dalam Mengarungi Bater Pandemi Kita kan Mesti Santai Banyak Barungi Badai Itu kan Kayak kita Jadi Seorang Nakoda Di sebuah Kapal Kapalnya Masing-masing Kan Mau kemana Kapal ini Menuju Untuk bisa Menemui Jalan yang Goyangannya Gak terlalu Gede Apa Caramu Awalnya Emang kita Kaget Pandemi Ini Benar-benar Shock Gak Hanya musisi Tapi teman-teman Juga banyak Yang Di bidang Lain Langsung Drop Bisnisnya Tapi Selama Proses ini Yang paling Parah Tiga bulan Pertama Pernah Parahnya Gimana Parahnya Benar-benar Jobless Gak ada Ketus Gak ada Kerjaan Gak ada Pemasukan Terus Bingung Ini Ngasih Makan Anak-anak Gimana Tapi Akhirnya Kita Tetap Pasrah Ikhlas Ada Yang Membantu Terus Ada Rejeki Maaf Putranya Berapa Gue Tiga Terus Habis itu Stress Bingung Gimana Nyari Makan Buat Anak Istri Tapi Ternyata Ada Terus Jadi Ternyata Kita Emang Harus Beradaptasi Jadi Pelan-pelan Kita Mulai Bergerak Jadi Sekarang Ini Lebih Memanfaatkan Teknologi Internet Untuk Kita Mencari Penghasilan Terus Berkarya Jadi Lebih Fokus Di Teknologi Oh Ini aku Terlihat Dari Postingan Postingan Sekarang Kamu aktif Jual Bikin Karya Lagu Di Digital Itu Bisa Jadi Contoh Teman-teman Semua Jadi Info Bisa Langsung Di Follow Spotify Dan Platform Musik Digital Alex Pake Nama Si Alex 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 Kuplek Kebetulan Ini sekarang Lagi rilis Baru Apa judulnya Judulnya Yang sekarang Rilis Miss NU Miss NU Kangen Dan Kamu Mis Nitu Mis Bukan Kangen Oh Miss Kabut Kabut Dan Kamu Ceritanya Apa Kenapa Lagi Ngerokok Ini Kayak Kabut Ini Asap Rokok Samsu Gimana Gimana Lagu Sedikit Tentang Lagunya Kenapa Bikin Title Miss NU Apakah Ada Cerita Khusus Di balik Lagu Kebetulan Emang Lagi Nuansa Lagu Itu Kayaknya Kita Membayang Kita Berada Dalam Kabut Jadi Dalam Kabut Itu Kayaknya Melihat Sesosok Seseorang Yang Kita Bisa Kita Cintai Bisa Kita Sayangi Bisa Kita Orang Teman Dekat Yang Udah Pergi Ini Sebenernya Cerita Jadi Musik Gue Sekarang Ini Ceritanya Lebih Kenapa Banyak Teman Teman Kita Yang Sudah Pergi Mendahuli Kita Sebelumnya Gue judul lagunya Where do Dead People Go Oh Afterlife Dalam Sekarang Dikabut Mungkin Kita Lihat Sosok Sahabat Kita Yang Dekat Tapi Udah Pergi Itu Maksudnya Miss NU Ini Sudah Mulai Agak Planet Planet Tapi Yang Terpenting Pertanyaan Pertanyaanku Seputar Kehidupan Lu Sebagai Mu'alaf Itu Aku pikir udah Komplit tadi Kamu cerita Ple Aku Mau ucapin Terima kasih Atas waktunya Sama-sama Gue juga Thank you Diajak Di Apa Di Podcast Nama podcast Jackpot Jackpot Jol Kriwil Podcast Sukses selalu Jackpot Terima kasih Mas Alex Kupre Teman-teman Yang udah Nge-click Video ini Terima kasih Mohon maaf Kalau ada Salah-salah Kata Jangan lupa Subscribe Subscribe Like Dan komen Mudah-mudahan Apa yang telah Dicerahkan oleh Alex Kupre Bisa Mengilami Kalian semua Dan sekali lagi Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum